Wujud tersebut ditransformasikan menjadi panas ataupun gelombang seismik ataupun pergerakan patahan itu sendiri. Jika kita berbicara mengenai gempa, pasti sangat erat hubungannya dengan batuan. Jadi, yang namanya gempa ini pasti terjadinya akibat adanya patahan di bagian batuan tertentu. Batuan-batuan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari Pulau Sumatera hingga sampai di Papua sana, itu sangat berbeda karakteristiknya. Ada yang kekuatannya besar dan juga ada yang kekuatannya kecil. Itu diakibatkan oleh sifat fisik dari batuan tersebut. Gempa tersebut terjadi dan terwujud di dalam berbagai bentuk. Wujud tersebut ditransformasikan menjadi panas ataupun gelombang seismik ataupun pergerakan patahan itu sendiri. Semisalkan kalau itu adalah panas, maka akan muncul mata air-mata air panas di sekitaran jalur patahan tersebut. Kalau itu berupa gelombang seismik, maka itu yang biasanya kita rasakan, yaitu berupa gempa. Misalkan terjadi gempa di Sumatera atau di ujung Jawa, sampai dengan radius tertentu itu akan terasa oleh penduduk sekitarnya. Tsunami Tsunami diambil dari bahasa Jepang. Su itu artinya pelabuhan dan nami itu adalah gelombang. Jadi secara harfiah itu adalah gelombang yang terjadi di laut. Dan tsunami ini diartikan sebagai suatu seri gelombang yang terjadi di lautan. Artinya gelombang tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, tapi dalam beberapa rangkaian seri gelombang. Kalau kita perhatikan dengan gelombang-gelombang yang lain, itu sangat berbeda karakteristiknya. Tsunami itu memiliki panjang gelombang ataupun yang kita sebut dengan wavelength, sampai dengan puluhan hingga ratusan kilometer. Artinya diantara dua puncak gelombang ataupun arus di laut, itu jaraknya bisa sampai dengan seratus ataupun puluhan kilometer. Kemudian penyebab terjadinya tsunami itu bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah adanya longsoran bawah laut. Ini sangat dimungkinkan karena ada perubahan kolom air yang tiba-tiba sehingga menyebabkan munculnya gelombang yang besar. Atau ada juga hantaman meteor dari permukaan laut yang mengakibatkan juga perubahan level muka air. Atau bisa juga dengan adanya gempa. Seperti yang terjadi di Palu kemarin itu sangat memungkinkan terjadinya tsunami akibat adanya gempa di dalam laut. Namun perlu diperhatikan yang namanya tsunami itu biasanya dikarenakan adanya pergerakan secara vertikal. Jarang tsunami diakibatkan oleh pergerakan yang horizontal. Artinya dalam hal ini, dalam istilah geologi kita menyebutnya dengan sesar normal ataupun sesar naik. Jadi dua hal itulah yang mengakibatkan pergerakan tsunami di laut yang diakibatkan oleh gempa. Namun perlu diperhatikan, kita tidak bisa memprediksi gempa kapan tepatnya terjadi atau tanggal berapa akan terjadi. Terima kasih telah menonton!